Sosok wanita inspiratif di Indonesia sudah mulai terkemuka pada zaman ini, baik dalam prestasi akademik, prestasi sosial, maupun prestasi dalam memimpin di tanah air. Dalam sejarah Nusantara juga ada beberapa nama pemimpin wanita yang bahkan termahkotai, memiliki karakter tangguh dan hidup demi rakyatnya. Di video kali ini mari kita membuka mata bersama dan membahas tentang bagaimana para perempuan hebat ini menjadi pemimpin sebuah bangsa. Kita akan bahas 3 perempuan pemimpin kerajaan di Nusantara. Eits, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya sob. Jangan lupa klik lonceng biar kamu terus dapat notifikasi dan gak ketinggalan Nusantara in numbers. Ratus Sima dari Kerajaan Kalingga Kerajaan Kalingga mempunyai pemimpin perempuan yang terhormat bernama Ratus Sima. Di bawah pemerintahan Ratus Sima antara 674 sampai 695 Masehi, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Ratus Sima adalah pemimpin kerajaan yang paling terkenal keadilan dan kejujurannya di Kerajaan Kalingga. Kela Ratus Sima adalah Sri Maharani Mahi Sasura Mardini Satyaputri Keswara. Selama memerintah, Ratus Sima terkenal dengan kebijaksanaannya yang sangat keras dan tegas, tetapi juga adil dan dicintai oleh rakyatnya. Untuk menjaga agar kerajaannya aman, ia memastikan bahwa hukum yang diberlakukan tidak pandang bulu, sehingga siapapun tidak berani melanggar peraturannya. Raturan yang paling terkenal adalah bahwa siapapun yang mencuri akan dijatuhkan hukuman potong tangan. Peraturan ini bahkan diberlakukan kepada putranya sendiri ketika melakukan pencurian. Konon, karena peraturan itulah pada akhirnya pun rakyatnya melihat ada barang yang terjatuh di jalan, dan tidak ada satupun yang berani memungutnya. Di bawah pemerintahan Ratus Sima, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Setelah mengambil alih peran bandar perdagangan di Pantai Utara, yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya, Tribwana Wijaya Tungah Dewi dari Kerajaan Majapahit. Sosok Tribwana Wijaya Tungah Dewi terkenal sebagai Raja Perempuan Pemberani. Putri pasangan Raden Wijaya dan Gayatri ini konon beberapa kali mengikuti peperangan. Tak hanya mengikuti perang, Tribwana bahkan memimpin pasukan Majapahit berperang. Dalam buku sejarah Raja-Raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa, menyebutkan bahwa jasa besar Tribwana Wijaya Tungah Dewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Naiknya Tribwana Tungah Dewi ke singgah sana Majapahit berimbas besar terhadap karir Gajah Mada. Sosok perwira muda ini langsung melejit berkat jasa-jasanya mengamankan negara, termasuk menyelesaikan pemberontakan Sading dan Keta, yang masih menjadi bagian dari dampak kepemimpinan jaya negara. Pada tahun 1334, Sri Ratu Tribwana menuju Gajah Mada untuk menempati posisi sebagai Rakrian Pati atau Perdana Menteri. Berikutnya, giliran kerajaan-kerajaan di luar kawasan Jawa ditundukkan oleh Kerajaan Majapahit di bawah Komando Mahapati Gajah Mada atas perintah Sri Ratu Tribwana Tungah Dewi. Kerajaan Majapahit sedang menuju kegemilangan ketika Tribwana memutuskan lenser pada 1350. Keputusan diambil seiring wafatnya Ibunda Gayatri. Pahata Majapahit selanjutnya diserahkan kepada Putra Mahkota Hayamuruk, anak Sibwana Tungah Dewi dari pernikahannya dengan Pangeran Cakradara atau Kertawardana, bangsawan keturunan Singosari. Yang terakhir Sultanah Narasya dari Kesultanan Samudera Pasai Ketika mendengar kata Sultan, mungkin yang terbayang di benak kita adalah sosok laki-laki yang berkuasa dan berwibawa. Namun, dalam sejarah pernah tercatat ada seorang sultanah yang luar biasa dari Tanah Aceh. Dialah Sultanah Narasya, putri dari Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Asyahi Sultan Malik As-Saleh, sang pendiri kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tak lama sejak Sultan Zainal Abidin wafat pada tahun 1405 karena sakit, hal ini membuat tahta kerajaan kosong dan membutuhkan pengganti. Menurut tradisi kerajaan saat itu, jika raja meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki sebagai pewaris, putri raja berhak menggantikannya. Oleh karena itu, Sultana Narasya naik tahta sebagai raja perempuan atau sultanah pertama dan satu-satunya dalam sejarah kerajaan Samudera Pasai. Selama masa kepemimpinannya, sejak tahun 1405 hingga 1428 Masehi, Sultana Narasya berhasil membawa kerajaan Samudera Pasai ke puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, cinta damai, dan peduli terhadap rakyatnya. Salah satu bukti kepemimpinan Sultana Narasya yang baik adalah ia berhasil menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Dia menjalin persahabatan dengan Maharaja Cina melalui utusan Cheng Ho yang datang berkunjung ke Samudera Pasai pada tahun 1413 Masehi. Sultana juga mengirimkan duta-duta ke India untuk menjalin hubungan dagang dan budaya. Selain itu, Sultana Narasya juga sangat peduli terhadap perkembangan agama Islam di wilayahnya. Dia turut serta menyebarkan ajaran Islam kepada rakyatnya dengan cara memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Sultana juga mendirikan masjid-masjid dan madrasah-madrasah untuk tempat ibadah dan pendidikan bagi umat Islam. Gimana so? Ternyata sejarah telah menceritkan sebuah keyakinan di tanah Nusantara bahwa perempuan juga bisa untuk memimpin. Dibuktikan dengan para pemimpin perempuan yang memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa dari segi keadilan, kebijaksanaan, maupun pengembangan kejayaan kerajaan pada zaman dulu. Dan itulah beberapa dari sekian banyak perempuan yang pernah memimpin kerajaan di Nusantara. Terima kasih telah menonton!